Distribusi logistik makanan siap saji dan nasi bungkus dilakukan oleh para pegawai negeri sipil pemerintah kota Samarinda Selasa Malam. Sebanyak 2.500 nasi bungkus dibagikan kepada para pengungsi dan juga warga yang terdampak banjir dan juga warga yang masih bertahan di rumahnya. Pendistribusian ini dilakukan di sejumlah tempat yang terdampak banjir, tepatnya di Kecamatan Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan sosial ini merupakan inisiatif para PNS Pemkot Samarinda untuk meringankan beban para korban bencana yang belum bisa beraktivitas lantaran banjir masih menggenangi rumah mereka. Saat ini banjir masih tinggi hingga mencapai 1,5 meter, meskipun berangsur-angsur turun namun tidak signifikan. Hal ini akan terus dilakukan sampai keadaan banjir di sejumlah tempat sudah teratasi dan para warga bisa melakukan aktivitas dengan normal. Yang pertama adalah kami dari perwakilan pemerintah Kota Samarinda, di mana pada saat kemarin sore kita berkumpul untuk mengumpulkan bantuan swadaya dari pegawai pemerintah Kota Samarinda, di mana kita jadikan nasi bungkus sebanyak 2.500 nasi bungkus, lalu juga ada kurang lebih 60 hundongi, 20 karung beras, untuk kita subsidikan buat masyarakat yang ada di Bungkuring dan Bungkuring serta Gunung Mingai yang kita antarkan di saat masyarakat terkena musibah banjir. Saat ini data sementara warga yang terdampak banjir sekitar 36.445 jiwa dari 12.359 kepala keluarga. Kendati demikian warga masih membutuhkan selimut dan perlengkapan baik serta pengobatan. Ardi Wirya, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur